Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang persilisan hasil pilkada Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan tanggapan pihak terkait dari ketiga kabupaten kota itu. KPU Samosir dalam jawabannya yang disampaikan kuasa hukumnya Hadi Nintias menegaskan bahwa pasangan Carvan di Koti Mutius Gultom Martuasi Tanggang memenuhi syarat pencalonan dan ada putusan pengadilan tinggi tata usaha medan. Terhadap dalil politik uang, KPU mengatakan tidak pernah mendapat rekomendasi dari bawah selu mengenai pelanggaran yang didalilkan pemohon. Robintang Naibaho, bawah selu Samosir, dalam keterangannya mengatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang. Terhadap laporan itu, setelah didakukan pengkajian, diteruskan ke Sentraga Kumdu dan setelah diperiksa, keterangan pelapor serta saksi saling bertentangan satu sama lain. Dalam perselisihan hasil pilkada Kota Labuan Batu, Kuasa Hukum KPU Kota Labuan Batu, Hasan Basri Panjaitan, mengatakan tidak ada rekomendasi bawah selu. Selanjutnya, terhadap permintaan tim kampanye EKH di Cicipto Gustami untuk mendapatkan salinan daftar hadir, KPU menyatakan tidak dapat memenuhinya karena daftar hadir tersebut berisi nomor induk kependudukan dan data tanggal lahir pemilih, di mana kerahasianya harus dijaga. Bawaslu Kota Tanjung Balai, Dedy Hindrawan, yang menyampaikan keterangan Bawaslu mengatakan keberatan dari pemohon dalam rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan bukan keberatan terhadap prosedur atau selisih jumlah suara sehingga tidak dapat dijadikan temuan. Bawaslu juga menyatakan tidak menemukan pelanggaran dari masing-masing pasangan calon. Sementara dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan, KPU melalui kuasa hukumnya Sukaril Hitam menjawab bahwa permohonan pemohon tidak memiliki hubungan dengan perselisihan hasil perolahan suara. Selain itu, KPU tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu hingga saat ini. Selanjutnya, Bawaslu Tapanuli Selatan yang diwakili Saifudin Simbolon menerangkan laporan yang masuk telah ditindak lanjuti termasuk adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang telah dijatuhi sanksi. Sementara terhadap masalah netralitas ASN telah diserahkan ke Komisi ASN untuk diproses. Wilhamid Yadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.